Hai jauh sekali ya gesya lumayan aplikasi kali ini memberikan jumlah maksimum pinjaman sebesar satu juta rupiah untuk istilah pinjaman atau tenor harinya yakni 91 hari lumayan 0,65 persen bisa jadi lumayan lah Oke bagaimana sudah berdasarkan ingin mencoba aplikasi kali ini Hai simak terus mantap bisa jadi di channel ini admin yang kedepannya bakalan kita sering untuk saldo bagi-bagi saldo dana kaget bisa jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget kalian bisa simak terus di setiap video admin bakalan sering terus untuk berbagi dana kaget siapa cepat ya dia dapat kisah admin bakal memberi dana kaget matribu ataupun beberapa saja jadi seterah admin di seperti itu baik pokoknya siapa cepat dia dapat kisah jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share kisah jadi seperti itu Oke bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin hanya sepatai terus channel ini simak terus akan diadakan giveaway jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar menang akan diumumkan di video berikutnya untuk syarat join giveaway pertama wajib like video ini dua wajib subscribe channel ini tiga share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian empat tulis pendapat positif tentang channel albini TV dan yang terakhir tulis nombor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar pemenang akan diundi secara random ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat Alina TV apa kabar Alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya amin ya robbal alamin Alhamdulillah kembali lagi guys ya di channel Alina TV dan dimana di channel Alina TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya terutama Alina TV bakal sharing seputar review aplikasi yang ini seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha dibuat saja untuk kehidupan sehari hari jika kita kepepet saja guys ya channel ini Alina TV pun sudah banyak sekali guys ya mau share terkait pinjol yang ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK gisah jadi kalian bisa cek-cek di channel Alina TV Oke sebagai contoh disini kita lihat apakah benar Alina TV ini sharing-sharing terus gisah untuk seputar review pinjol nah disini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali gisah mau share review-review aplikasi terdama pinjol baik yang OJK yang ilegal ataupun yang lainnya jadi mantap sekali bisa kalian coba sendiri nah seperti ini jika buat kalian yang baru kena admin kalian bisa sampai dulu kali ini dan aktifkan tombolnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya terutama ya seperti pinjol kali ini gisah nah disini admin banyak sekali gisah seputar review sharing gisah seperti itu oke bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol-pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal simak terus makannya gisah aplikasi kali ini yakni bernama dana darurat gisah tampilan dari aplikasi kali ini memiliki icon seperti ini gis sangat simpel sekali dominan warna yang dimiliki yakni berwarna hijau dengan tangannya terdapat icon seperti style dan juga tulisan rp atau rupiah serta tidak luput pro tulisannya di ujung kanan atas dengan background warna kuning dan merah Oke seperti ini aplikasi kali ini legalitasnya masih terbilang ilegal ya bisa lebih sekalakan kalian coba mobile b silahkan ya semua saja di ACC apa seperti itu bisa cari di Playstore ataupun di Google ataupun di s-file oke seperti itu tanpa berlama lagi kita langsung saja buka aplikasinya gisah seperti ini dana darurat tampilan awalnya seperti ini sangat simpel gisah dana darurat dompet harapan produk dapat diandalkan waktu lima menit aman dan efisien terdapat jumlah maksimum yakni 1 juta rupiah setelah pinjamannya 91 hari bunganya 0,55 persen perhari misalnya terdapat menu home dan juga menu account seperti ini lanjut ke menu akun di menu akun terdapat nomor pasil kita jika kita sudah melakukan tahap verifikasi ya guys ya seperti ini tampilan menurut saya seperti ini jika sudah lakukan verifikasi biasanya verifikasi akan masuk melalui nomor pesan nanti ataupun di nomor telepon kita langsung di bel maka nanti akan disuruh masukkan kode verifikasi maka di situ kita harus meng-input nomornya dan kita lakukan verifikasi si terdapat menu diantaranya pinjam saya belum selesai dan akhirnya sudah lunas pusat pengaturan serta pengaturan di penjaman saya kita bisa klik sebagai contoh jika kita sudah melakukan penjaman ya seperti ini terdapat gisah dan menu semua belum selesai dan akhir sudah lunas kita lanjut di menu pusat pengaduan pusat pengaduan biasanya nanti bakal berisi nomor telepon-telpon bisa seperti itu kita tunggu saja sinyalnya pastikan juga bagus ya ini adalah nomor layanan pelanggan teleponnya yakni 0857 1648 4971 mungkin yang terdapat pusat plus 62 ini tidak termasuk gisah jadi kita bisa klik langsung biasanya langsung ke kontak telepon kita maka benar jika kita ingin menghubungi pusat lebih dihapus maka ini adalah nomor aslinya seperti itu kita bisa langsung telepon atau di wa gisah ini adalah pusat lain pengaduan lalu pengaturan tim mempunuh pengaturan hanya seperti ini jadi kita bisa lokat langsung ataupun sini terdapat versi juga versi 1.0.0 oke seperti itu lanjut ke menokom lagi diikat sudah semua kita sudah tahu kita coba keambil sekarang dan isi data diri kita jumlah pinjaman rp1 juta rupiah jangka pinjaman 91 hari di bunda perharinya 0,05 persen disini kita diharuskan mengisi diantaranya proses pembinjaman dokumen diatintas pribadi pekerjaan kontak darurat serta konfi informasi bank kita bisa klik dan langsung kita kita mengisi nama sesuai KTP kita bisa isi mungkin kita tidak bisa mengisi nama maka kita langsung disuruh Oh foto KTP Oke kita ambil KTP kita dan siapkan apakah sebagai contoh bisa-bisa kita coba ternyata tidak bisa bisa ya ya mungkin kalian sudah paham Bagaimana cara pengaprogan KTP Hai kekandung bisa dicek deskripsi video pinjau rekomen dan populer terdapat tata caranya dari ujung ke ujung ini sebagai contoh ini admin skip Hai hadit ke informasi pribadi Apakah sama terdapat sama yang pekerjaan juga sama jadi semuanya kita harus menyiapkan KTP kisah seperti itu disiapkan saja KTP kalian dan langsung isi data diri kalian nggak sudah semua yang langsung silahkan kalian ajukan sarankan untuk pengajuan nya di jam-jam kerja dari jam 7 pagi contohnya sampai jam 4 sore jam 12 siang jangan dulu seperti itu dia sudah semua ya silahkan kalian ajukan dengan jam kerja gitu oke sekian sekian dulu sebuah kandis seolah aplikasi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh